Dalam perjanjian lama, baik Allah adalah bentuk bangunan Seperti tabernakel yang dibangun oleh Musa Atau baik Allah yang dibangun oleh Salomo Tapi dalam perjanjian baru, baik Allah itu adalah diri kita sendiri Jadi, kita itu meski tahu dan sadar diri bahwa Kita itu menjadi tempat tinggalnya Tuhan Kita menjadi baik Allahnya yang kudus Tuhan Menjadi tempat tinggal Tuhan bersemayam hari ini Jadi, kita meski sadar dulu ini Di 1 Korintus 3 ayat 16 Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu Dijelaskan lagi di 1 Korintus 3 ayat 17 Jika ada orang yang membinasakan baik Allah Maka Allah akan membinasakan dia Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu Di 1 Korintus 6 ayat 19 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus Yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Jadi, kita meski sadarin bahwa Hari ini, tubuh kita ini Tubuh yang kita diam ini Adalah tempat tinggal Tuhan Kita meski sadarin dulu itu Sehingga kita ini menjadi orang percaya itu Sadar diri bahwa Allah ada bersama-sama kita Di dalam segala keadaan, situasi, kondisi Dan Allah menyertain kita Dan Allah mengurapi kita Dia ada di atas kita Dia tidak hanya tinggal di dalam kita Kita sebagai pahitnya Dia menyertai Dan dia mengurapi kita Kita meski tahu itu Supaya Kita itu tahu Dalam kandusi Masalah Kondisi tertekan Kondisi tidak tahu jalan keluar Kita sadar bahwa Tuhan itu menyertain kita Seharusnya ketika Kesadaran kita ini Menguasai hidup kita Menguasai diri kita Kalau Allah itu real Menyertai dan ada Diam di dalam kita Kita mau ngapain Mau ngadepin apa-apa Juga itu tidak pernah akan takut Karena kita tahu Selama kita berjalan dalam kebenaran Allah yang di dalam Kita akan membela kita Kita meski sadarin Allah menyertai kita Kita juga harus tahu Kita tidak akan melakukan Hal-hal yang jahat Karena Allah diam Di dalam kita Kita harusnya sadar bahwa Kita ini bukan miliknya Milik diri kita sendiri Harus kita sadarin bahwa Tubuh ini sebenarnya bukan milik kita Kita tidak punya hak Yang punya hak sepenuhnya adalah Tuhan yang tinggal di dalam kita Seandainya kita ini Benar-benar melakukan Segala sesuatu Dikontrol dan dikendalikan Tuhan Yang berkuasa di dalam diri kita Kita akan menjadi Orang-orang Kristen Yang memiliki otoritas dan kuasa Kita akan menjadi Orang-orang yang memiliki Pengaruh besar Orang yang memiliki dampak Kalau kita ini sadarin Bahwa Tuhan Real Ada dalam hati kita Hari ini Bapak-Ibu menghadapi masalah apa Sakit-penyakit Di Vonis dokter Di Swap PCR Bahwa Terbukti positif COVID Atau kena kanker Stadium 4 Atau mungkin lagi bangkrut Atau lagi Keuangannya lagi Lagi kekurangan Atau lagi keluarganya Di ujung Tanduk Di ujung Perceraian Atau Bapak-Ibu Lagi menghadapi hutang yang besar Bapak-Ibu tidak pernah takut Bapak-Ibu tidak pernah goyang Selama Bapak-Ibu memilih Berjalan bersama Tuhan Memimpin di depan Kita Kita izinkan Tuhan Yang berada di depan kita Memimpin kita Menuntun kita Kedalam Segala jalan kebenaran Jalan kebenaran itu Bukan hanya Jalan yang enak-enak saja Kadang kita dibawa ke dalam Lembah yang curam Berbatuan Terjal Yang mengerikan-mengerikan Tapi ketika kita tahu Bahwa Allah ini Real tinggal di dalam kita Pa'itnya Kita ini adalah Pa'itnya Allah Allah yang berkuasa Dan tinggal dalam diri kita Kita tidak perlu takut Kita tidak perlu cemas Nah justru Kita harus belajar Hidup kita itu Dikontrol oleh Tuhan Bukan diri kita yang sendiri Yang ngontrol Tapi kebanyakan orang Banyak orang Ngontrol dirinya Menguasainya Begitu rupa Dikuasai egonya Dikuasai emosinya Dikuasai amarahnya Dikuasai hawa napsunya Dikuasai Semua keinginannya Sehingga Bukan lagi roh kudus Yang diam Di dalam kita yang berkuasa Tetapi diri kita sendiri Nah ujung-ujungnya Seringkali Malah ketemu masalah Ketemu problem Selama kita ini Bergantung dengan Tuhan Dan kita pernah mengalami Kelahiran baru Tuhan akan kejar hati kita Tuhan akan terus Bawa hati kita ini Mendekat kepada Tuhan Tuhan akan terus Mau sepenuhnya Berkuasa atas diri kita 1 Korintus Pasal yang ke-6 Ayat 19 Atau tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah Baik roh kudus Tubuh kita adalah Baiknya roh kudus Tuhan tidak bersama Yang di gereja Tuhan tidak tinggal Di gedung Tapi Gereja adalah diri kita sendiri Dan Tuhan Bersemaian dalam diri kita Yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu Perolih dari Allah Dan Bahwa kamu Bukan milik kamu sendiri Kita bukan milik kita sendiri Harusnya Kita harus sepenuhnya Jadi milik Tuhan Yang dikontrol Yang dikendalikan Tuhan Seringkali kita ini mengalami Kegagalan Seringkali kita mengalami Masalah Kita seringkali mengalami Hal yang buruk Karena kita seringkali Dipimpin bukan oleh Tuhan Dipimpin oleh kehendak kita sendiri Dipimpin oleh kemauan kita sendiri Kalau kita tersandung masalah Harusnya kita itu belajar Kira-kira selama ini Sudah dipimpin Tuhan Atau malah dipimpin Kedagingan Dipimpin oleh amarah Dipimpin oleh ego Dipimpin oleh duniawi Sifat-sifat duniawi Yang di dalam kita Seringkali ngontrol Sehingga kita seringkali Kebentur-bentur masalah Yang ruat Yang rumit Kalau Tuhan Kita berjalan dengan Tuhan Memang kita akan mengadami Semasalah Masalahnya sebagai ujian Bukan pencobaan Ujian Menguji hati kita ini Nempelnya ke Tuhan Atau tidak Nempelnya kepada Pribadi Tuhan Atau tidak Hari ini Beberapa orang banyak sekali Mengalami Masalah keuangan Masalah usaha Bisnis Pasangan hidup Keluarga Jodoh Atau sakit penyakit Atau apapun Kematian Sekarang yang menjadi Pusat kita itu Kemana Kita mau dipimpin oleh Kebenaran firman Atau kita malah dipimpin oleh Daging Bapak-Ibu Kita mesti sadar diri loh Kita ini sebenarnya Bukan milik kita sendiri Hidupku bukan aku lagi Tapi Kristus yang di dalam aku Kristus yang di dalam Ini yang mimpin Yang mengontrol Dan mengendalikan Makanya tidak heran Kita ini Kalau bergantung Sepenuhnya dengan Tuhan Tuhan akan bawa kita Ke dalam Tingkatan yang berbeda terus Kita akan berjalan Dari kemuliaan Kepada kemuliaan Karena Tuhan Itu adalah kudus adanya Tuhan adalah suci adanya Tuhan akan seret kita Karena Tuhan yang di dalam kita Tuhan akan bawa kita terus Berjalan bersama dia Untuk menikmati kemuliaan Menikmati promosi Menikmati berkat Tuhan Menikmati hadirat Tuhan Dan hidup kita akan memiliki Dampak yang besar Tentunya Pak Ibu Visi Tuhan yang ada Dalam diri kita ini Akan berhenti Kalau tubuh yang Tubuh fisik kita ini Sudah Meninggal Mati Makanya kita selama Di bumi Selama kita masih hidup Kita harus menjaga Diri kita itu Begitu rupa Supaya apa Tuhan yang di dalam ini Manifestasi Bekerja Melalui Hidup kita Selama kita Menyerahkan Tubuh ini Kepada kehendak Tuhan Tuhan akan leluasa Berkuasa Dalam hidup kita Kita akan dipakai Dalam skala yang Tuhan mau Yang jelas Tuhan akan bawa kita Menjadi Berkat Berkat bagi banyak orang Tuhan akan bawa kita Tuhan akan bawa kita Menjadi Pengaruh Banyak orang Tuhan akan membawa kita Menjadi jalan Penyelesaian Bagi banyak orang Sebenarnya Jalannya Yesus Hanya kita saja Sering dipakai Hikmat kita Pengertian kita Doa-doa kita Begitu powerful Karena Tuhan Yang menyertai kita Dan orang lain Akan diberkati Melalui hidup kita Kita meski Tahu Dan sadar diri ini Kalau Kita mengerti Ini Selama masih Tuhan berikan Kesempatan Hari ini Baik ibu sehat Tidak kekurangan Satu apapun Artinya Tuhan Masih Bekerja Dalam kehidupan Bapak ibu Tuhan belum selesai Tuhan masih punya Visi yang besar Tuhan masih punya Rencana yang besar Jangan pernah Menyerah Jangan pernah Putus asa Jangan pernah Dikuasai masalahmu Karena Allah Yang kita layani Alih tinggal di dalam kita Lebih besar Dari masalah Yang kita hadapi Saya ini Sudah berkali-kali Menghadapi masalah-masalah Yang sulit Dan saya tidak tahu Jalan keluar Tapi di ujungnya Tuhan selalu buka jalan Saya berusaha Hati saya itu Nempelnya kepada Tuhan Di saat-saat Lembah kekelaman Di saat-saat Tidak ada pengharapan Di saat-saat Masa yang sulit Hati saya semakin Nempel kepada Tuhan Dan saya menikmati Bagaimana Tuhan Bekerja secara Powerful Bagaimana Tuhan Bekerja secara Powerful Kita Harus tahu Setiap orang Percaya Yang sudah Dipenai Roh Kudus Di dalam dirinya Adalah Baitalah Makanya kalau kita Tahu itu Kita itu tidak Mau sembarangan Bangan orang-orang Yang Percaya Makanya ada Alkitab Jangan usik Nabi-Nabiku Jangan mengusik Jangan mengusik Orang yang Kurapi Pak Ibu Orang yang Diurapi Itu bukan Yang sekedar Hamba Tuhan Bukan Yang sekedar Pendeta Tapi kita Semua yang Sudah Lahir Baru Kita Semua yang Sudah Mengalap Lahir Baru Dan kita Sudah Mengundang Yesus Masuk Dalam hati Kita Dan roh kudus Tinggal Di dalam Kita Adalah Orang-orang Yang Diurap Tuhan Jangan Mengusik Orang-orang Yorup Dan mengusik Nabi Nabi Artinya Kita Termasuk Bagian Di dalamnya Makanya Tidak heran Kalau kita Sudah Percaya Tuhan Tapi Masih Menyimpan Dendam Menyimpan Kepahitan Nyakitin Orang lain Malah Tanpa Kita Sadarin Kita Langsung Permusuhan Dengan Tuhan Itu Yang Lebih Mengerikan Lagi Karena Kita Melawan Tuhan Seringkali Kita Ini Karena Dikuasai Oleh Marah Dan Dikuasai Emosi Kita Seringkali Bertindak Ngawur Bertindak Sembrono Yang Harusnya Kita Ngerti Bahwa Itu Orang Yang Kita Marah Yang Kita Keselin Orang Diurah Pintuan Malah Kita Lawan Ujungnya Apa Kita Yang Bapak Belur Kalau Kita Sakit Hati Atau Jengkel Sama Orang Yang Diurah Pintuan Bahwa Kita Sendiri Juga Diurah Pintuan Orang Yang Diurah Pintuan Artinya Orang Yang Malam Kelahiran Baru Rok Tinggal Di Ada Rokudus Di Dalam Kalau Kita Menyakiti Mereka Kita Sama Dengan Menyakiti Tuhan Kita Ngundang Marah Bahaya Datang Kepada Diri Kita Jagain Hati Kita Jagain Hatimu Jagain Hatiku Jagain Hati Kita Semua Supaya Benar-benar Menjadi Orang Yang Ngerti Mengalami Ketepatan Nilahi Tidak Bertindak Sembrono Bertindak Serampangan Tidak